Hai teman-teman, hari ini kami mau peti kerja untuk main masak-masak nanti. Halo teman-teman, jadi sekarang kami sudah siap mau bergegas ke rumahnya salah satu anak murid kami namanya Lorina. Nah, di sini sudah ada perahu dan sudah ada anak-anak yang siap nanti untuk masak-masak di sana. Oke, ikutin kami teman-teman. Bye! Kami sudah tiba di rumahnya Lorina, jadi di sini nanti kami akan masak-masak bersama dan kami akan makan bersama di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang memasak kuat kering yang nanti dicampung sama papeda. Nah, biasanya di sini itu memang papeda itu tempatnya sama kuah, kuah ikan. Jadi teman-teman, untuk membuat papeda, itu sabunnya dicampur dengan air panas. Lalu setelah campur air panas, kita langsung aduk-aduk begini. Oke, teman-teman, jadi makanannya sudah siap dan sekarang waktunya makan. Di awal kisahku, tidak pernah terbayang olehku menjadi seorang guru. Apalagi untuk mengajar sampai ke pelosok negeri. Namun ternyata, Tuhan buka jalan melalui yayasan tangan pengharapan. Aku, Eris Yanturi, dari Sumatera Utara yang kini menjadi guru pedalaman. Setelah melewati banyak proses dan pertimbangan, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari tangan pengharapan. Selama hampir tiga minggu, kami menjalani training di Jakarta. Diajarkan tentang psikologi anak, mentalitas guru yang baik, dan manajemen kelas yang baik dan benar. Serta masih banyak lagi kegiatan yang menurutku seru dan menyenangkan. Tiba-tiba saatnya kami ditempatkan di pedalaman dan aku mendapatkan bagian di wilayah Yapen Barat, Papua. Setiba di desa Ansus, tidak pernah terpikir oleh saya di atas air dapat didirikan rumah yang sangat kokoh. Dengan hanya beralaskan papan dan dihubungkan oleh jembatan yang sangat minim. Di sini, air sangat terbatas. Bahkan untuk mandi, saya harus menaiki perahu karena sumber air yang tidak pisau dijangkau melalui darat. Meskipun begitu, ini bukan menjadi penghalang untuk saya ingin berkarya di tempat ini yang sering disebut negeri seribu tiang. Sapaan dan senyuman anak-anak memberikan saya semangat baru untuk saya memberikan secerca harapan buat mereka yang haus akan belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Ansusion, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!